teman-teman semua kembali lagi di channel IGD Marguna Yasa kali ini kita akan membahas konten edukasi mengenai cara mengatasi siswa yang malas membaca sebelum kita bahas lebih jauh jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita tidak ketinggalan konten-konten edukasi lainnya dan jangan lupa untuk like comment and share video berikut ini untuk mengatasi siswa yang malas membaca kita harus lakukan analisis terlebih dahulu alasan siswa malas membaca teman-teman dapat melakukan observasi dan analisis terhadap para siswa kita untuk mengetahui alasan dan cara untuk mengatasinya tetapi secara umum ada enam alasan kenapa siswa kita malas membaca yang pertama adalah minimnya buku di perpustakaan yang kedua adalah membaca buku terasa membosankan yang ketiga format buku tidak menarik siswa untuk dibaca yang keempat siswa tidak tertarik dengan topik yang dibahas yang kelima adalah jenis soal saat ulangan kebanyakan pilihan ganda dimana siswa hanya gampang dengan memilih salah satu opsinya yang keenam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kebanyakan ada di internet artinya ini adalah soal-soal dasar yang tidak menuntut kemampuan berpikir siswa sehingga siswa malas membaca nah dari kenapa alasan tersebut saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara mengatasi siswa yang malas membaca yang pertama adalah mengunjungi perpustakaan jadi teman-teman harus mengajak dan membangun kebiasaan pada diri siswa untuk melakukan kegiatan membaca dan belajar di perpustakaan misalnya setidak-tidaknya kegiatan ini bisa dilakukan dua kali dalam seminggu kegiatan mengunjungi perpustakaan harus terjadwal dengan baik dan dilakukan secara konsisten yang kedua adalah teman-teman bisa menyediakan berbagai buku yang yang tepat bagi mereka seringkali siswa hanya diberikan satu buku referensi atau panduan untuk belajar hal ini membuat siswa menjadi mudah bosan dan jenuh dalam melakukan kegiatan membaca maka dari itu mulai lah ajak siswa untuk mencari dan menggunakan berbagai buku yang tentunya sesuai dengan karakteristik siswa baik dari perpustakaan maupun dari internet bahkan jika bisa teman-teman guru ikut serta dalam mengembangkan buku sesuai dengan karakteristik siswa dan perlu diingat juga teman-teman untuk selalu awas kepada siswa kita saat kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk membaca buku secara online ataupun melalui internet takutnya mereka melakukan hal-hal atau mencari informasi yang lain di internet yang ketiga teman-teman harus mampu membangun suasana membaca yang menarik dan menyenangkan seringkali setelah membaca siswa diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada secara tersirat dalam teks bacaan hal ini akan membuat kegiatan membaca berjalan secara monoton dan membosankan cobalah berikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya secara tersirat dalam teks bacaan selain itu teman-teman juga bisa melakukan kegiatan menceritakan kembali untuk membangun suasana membaca yang lebih menyenangkan dan menarik karena dengan begitu para siswa akan saling tukar informasi satu dengan yang lainnya yang keempat jangan memberikan tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di internet seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman guru usahakan membuat pertanyaan yang berbobot dan dapat melatih siswa untuk haus akan kegiatan membaca dengan pertanyaan yang jenis jawabannya tersirat akan membuat siswa melakukan kegiatan menjadi lebih bermakna yang kelima guru hendaknya mengasah kemampuan dengan argumentasi siswa teman-teman guru biasakanlah mengajak siswa untuk melakukan diskusi baik guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa lainnya hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa ya untuk memahami apa yang sudah mereka baca dan melatih kemampuan untuk berkomunikasi ataupun menceritakan dan memahami apa yang mereka baca yang keenam pertanyaan yang dibuat guru hendaknya mengacu pada wacana sehingga hanya dengan membaca siswa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan jangan sampai kita memberikan tugas membaca kepada anak-anak kita kemudian kita memberikan pertanyaan yang jawabannya tidak ada di bacaan tersebut tentunya anak-anak kita akan merasa apa namanya tidak perlu lagi membaca karena pertanyaannya juga toh tidak ada di bacaan yang mereka baca yang ketujuh adalah kurangi memberikan soal pilihan ganda baik dalam penilaian tengah semester ataupun penilaiannya lainnya karena soal dalam bentuk pilihan ganda siswa hanya terlibat untuk memilihnya memilih salah satu dari empat opsi yang ada dan tentunya ini tidak akan melatih mereka untuk berpikir termasuk adalah memahami bacaan yang mereka baca yang ke-8 teman-teman bisa memberikan tugas untuk melakukan kegiatan membaca dengan begitu membaca akan menjadi kewajiban dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan mereka tetapi juga perlu diingat teman-teman juga harus membaca dan memberikan komentar dari tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh siswa-siswa kita yang kesembilan berikan motivasi motivasi yang dapat diberikan misalkan dalam bentuk apresiasi dalam bentuk tepuk tangan ketika mereka mampu menceritakan kembali teks buku yang telah mereka baca apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan misalkan dengan good reader ataupun piagam yang lainnya atau dengan memberikan stiker bintang terhadap peningkatan kegiatan membaca yang telah dilakukan oleh anak-anak kita yang kesepuluh adalah sharing dengan siswa pertukaran informasi dari wacana teks cerita ataupun buku yang telah mereka baca bersama-sama baik melalui kegiatan diskusi presentasi bertukar peran dapat meningkatkan ketertarikan siswa untuk melakukan kegiatan membaca teman-teman semua itulah tadi 10 cara mengatasi siswa yang malas membaca sebagai penutup saya akan berikan pantun untuk teman-teman semua bergabunglah di sini jangan sampai ketinggalan ilmu dan hiburan ada di setiap penjuru kanan subscribe sekarang jangan lupa ragu dan bimbang channel IGD Marguni Yaseh demi masa yang depan yang lebih terang terima kasih sampai jumpa di konten berikutnya selamat menikmati